Halo guys, kembang to my channel dengan gue Fadhil Hari ini gue mau ngasih tips nih untuk teman-teman ya Cara menggunakan USB pada smart TV LG Nah, biasanya nih pasti teman-teman ya Kalau menggunakan USB, biasanya itu main colok Terus main cabut aja Nah, kalau sering digunakan seperti itu Biasanya itu TV itu bisa lemot ya Terus bisa error Bisa juga kena virus TV tersebut ya Nah, biasanya TV itu seperti layaknya komputer lah ya Kalau kita mau nyolokin USB Terus kita mau melepasnya Itu biasanya kalau di komputer itu kita diinjek dulu Nah, di TV LG ada caranya teman-teman ya Nah, oke teman-teman ya Sekarang gue mau kasih tau teman-teman caranya seperti apa Oke, tonton terus video ini sampai habis ya Sekarang kita langsung colokin USB ke TV Oke Oke ya, sekarang kita langsung colokin aja ya USB-nya di bagian belakang Seperti ini Nah, setelah kita colokin USB-nya Dia langsung muncul seperti ini teman-teman ya Mau buka berkas media atau rekaman ataupun batal ya Cuma kalau teman-teman nggak muncul seperti ini Ya, teman-teman bisa tekan tombol yang rumah nih ya Tombol home pada remote-nya Ya, tekan tombol home Nah, seperti ini kan nggak ada nih Tekan tombol home Nanti tinggal pilih di pemutaran media yang ini Ya, tinggal kita klik Pemutaran medianya Kemudian kita cari nih ya Film-film apa yang ingin kita putar Oke, kita coba satu ya Nah, ini dia Ini saya sudah putar ya Nanti ini teman-teman yang setelah nonton ya Dari USB, film atau musik Yang teman-teman ingin putar Biasanya kan kita langsung back aja ya Kita keluar Kita keluar, back Oke Kemudian, biasanya itu teman-teman Cabut USB-nya Ini jangan ya Ini jangan dilakukan Jangan dilakukan langsung melepaskan USB pada TV Teman-teman tinggal tekan tombol yang Ini ya, input Tombol input Nah, ini ada Lambang USB ya Teman-teman tinggal arahkan Ke tombol USB Lalu Tekan, keluarkan Oke Anda sekarang dapat mencabut perangkat Nah, teman-teman Ini sama seperti halnya Injek dalam komputer ya Atau PC Ya, seperti itu Atau laptop Itu cara menginjek ya Antara USB pada Smart TV LG Oke teman-teman ya Mungkin cukup ya Untuk video kali ini Semoga video ini Bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye 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 Terima kasih.